Assalamualaikum Sampurasun Kembali bersama dengan saya Widuri Di channel Mod Widuri Video ini merupakan lanjutan konten Stensil sebelumnya Kali ini yang disuguhkan adalah Proses penyulaman hiasan dinding penari merak Untuk proses penyulamannya Silahkan tonton video ini Hingga akhir Jika tertarik dengan konten ini Jangan lupa komen, like juga share Untuk yang sudah subscribe channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe ya Dan jika berkenan, aktifkan juga loncengnya Agar selalu mendapatkan Pemberitahuan dari video-video saya yang terbaru Untuk penyulaman hiasan dinding kali ini Saya menggunakan alat dan bahan Seperti benang sulam, jarum jahit, gunting, pensil Dan juga pola siluet penari merak Hasil dari proses stensil yang sudah dipasangkan pada hook Pertama-tama saya gambarkan terlebih dahulu Garis pola pada siluet penari merak Agar memudahkan penyulaman Terima kasih telah menonton! Saya menggunakan satu helai warna tunggal Dan dua helai warna kombinasi Kombinasi warna saya pakai Agar kesan alur kain lebih timbul Pada hasil dari selamannya Sambil menyaksikan proses penyulaman ini Saya akan memaparkan sedikit informasi Mengenai tari merak Sejarah tari merak Tari merak berasal dari Tanah Pasundan atau Jawa Barat Serta menjadi salah satu kesenian kebanggaan masyarakat Pasundan Diciptakan pada tahun 1950-an Oleh seniman dan koreografer tari asli Jawa Barat Raden Cecep Sumantri Beliau mengambil gerakan-gerakan indah dari burung merak Yang kemudian diadaptasikan menjadi sebuah tarian Tarian ini merupakan paduan dari gerakan klasik tarian Sunda Dengan gerakan-gerakan baru yang terinspirasi dari tingkah laku merak jantan Ketika sedang menarik perhatian merak batina Meskipun mendapatkan inspirasi dari gerak-gerik burung merak jantan Tarian ini biasanya dilakukan oleh penari wanita secara berpasang-pasangan Salah satu penari akan berperan sebagai merak jantan Dan penari lain berperan sebagai merak batina Tarian merak menggunakan iringan dari alat musik tradisional dengan gending macan ucil Selain memberikan tempo bagi penari Iringan gamelan inilah yang akan membuat setiap gerakan-gerakan tari merak menjadi lebih memukau dan mempesona Terima kasih telah menonton! Makna dan fungsi tari merak Di balik terciptanya suatu karya seni Tentu ada makna atau filosofi yang terkandung di dalamnya Tak terkecuali dengan tari merak Tarian ini menggambarkan tingkah laku merak jantan Yang akan berusaha memikat merak betina Dengan memamerkan bulu ekornya yang berwarna-warni dan indah Makna tarian merak ini ditampilkan melalui gerakan-gerakannya yang luas, lembut, dan tangkas Karena tarian ini mengandung makna dan filosofi yang kuat Maka tidak mengherankan jika tarian ini sering ditampilkan dalam upacara pernikahan Untuk menyambut pengantin pria menuju pelaminan Sesuai dengan makna dan filosofi di balik terciptanya tarian ini Tarian merak memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut Pertama, sebagai salah satu kesenian yang digunakan Menyambut tamu dan rombongan pengantin pria dalam acara pernikahan adat Jawa Barat Kedua, sebagai hiburan untuk menyambut tamu kehormatan yang berkunjung ke daerah Jawa Barat Yang ketiga, biasanya sebagai setarana pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah Khususnya kegiatan ekstra kulikuler Lalu yang keempat, sebagai identitas dan kekayaan budaya asli Jawa Barat Yang membanggakan sehingga Indonesia menjadi lebih dikenal di mata dunia Terima kasih telah menonton! Bentuk penyajian tari merak Dalam pementasannya, tarian merak dilakukan secara berkelompok dan berpasang-pasangan Masing-masing penari akan memerankan burung merak jantan dan merak betina Diiringnya alat musik tradisional Yaitu gending macan ucul, musik selingan wadi terabonang dan lagu cincang keling Wadi terabonang ini akan dibunyikan ketika penari melakukan gerakan sepasang merak yang sedang bermesteran Tarian ini disajikan dengan menonjolkan kostum yang dikenakan oleh para penarinya Berupa busana dengan motif layaknya bulu burung merak berwarna hijau, hitam, dan biru Sementara itu untuk pola lantai yang digunakan dalam pementasan tari merak adalah pola lantai garis lurus dan melengkung Untuk pola lantai garis lurus membentuk segi 4, segi 3, huruf V, zigzag, dan variasi lainnya Sedangkan garis lengkung membentuk angka 8, spiral, dan lengkungan ular Terima kasih telah menonton! Kostum dan properti penari merak Untuk menampilkan kesan yang unik dan menarik, para penari merak akan mengenakan kostum, aksesori, dan properti pendukung lainnya Tujuan nyata lain dan tabukan adalah untuk menunjang kesempurnaan koreografi ketika tarian ini dipentaskan Ada 3 bagian properti yang dikenakan oleh para penari meliputi properti untuk bagian kepala, badan, dan bawahan Berikut ini merupakan kostum dan properti yang digunakan oleh para penari merak Kepala Ada beberapa properti dan aksesori yang digunakan oleh para penari merak di bagian kepala, antara lain sebagai berikut ini Yang pertama, mahkota, atau yang dikenal dengan sebutan sigel Merupakan aksesori yang dikenakan untuk bagian kepala Mahkota ini dihias dengan payet dan pernak-pernik lainnya Sehingga ketika terkena soratan lampu, akan terlihat berkilauan Selanjutnya ada sesuping Merupakan aksesori yang digunakan pada bagian telinga yang memiliki corak senada dengan hiasan yang ada pada sigel atau mahkota Jika diperhatikan secara sekilas, bentuk sesuping ini hampir mirip seperti ornamen pada kostum pewayangan Selanjutnya ada garuda mungkur Merupakan aksesori yang digunakan untuk menghias bagian sanggul rambut penari yang memperkenalkan merak jantan Badan Pada bagian badan, para penari merak menggunakan tiga macam properti Yaitu penutup dada atau kemben, apok, dan sayap Kemben Merupakan penutup dada yang terbuat dari kain untuk menutupi bagian tubuh penari dari dada hingga bawah perut Kemben dilengkapi dengan tali pengikat agar tidak melorot saat digunakan Dan tersedia dalam berbagai macam warna sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya ada apok Apok ini merupakan kostum yang digunakan penari untuk menutupi bagian leher hingga dada Yang berbentuk panjang dan melingkar seperti kalung Aksesori yang satu ini berfungsi untuk mempermanis tampilan penari dan memudahkan mereka dalam melakukan gerakan Selanjutnya ada sayap Sayap ini merupakan properti wajib yang menjadi ciri khas tarian merak Karena bentuknya mirip seperti sayap merak Sayap ini memiliki corak yang indah dan berwarna-warni Serta terdapat sabuk yang berfungsi untuk penutup sampur dan pinggang Bagian bawah Kostum yang dikenakan penari merak untuk bagian bawah yaitu busana berbentuk rok Yang motifnya senada dengan kostum bagian atas, gelang, dan kilat bahu sebagai properti pendukungnya Rok penari diberi hiasan pernak pernik dan aksesori yang menggambarkan kecantikan bulu merak Terima kasih telah menonton! Gerak dasar tarian merak Bagi kalian yang tertarik mempelajari tarian merak, kalian harus memahami gerakan-gerakan dasarnya Berikut ini gerakan dasar pada tarian merak Galier Merupakan gerakan memutar kepala ke arah depan, belakang, kanan, dan kiri Gilek Merupakan gerakan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri Ukal Merupakan gerakan tangan secara memutar dan luwes sesuai dengan irama musik pengiring tarian Selut Merupakan perpaduan antara gerakan tangan ke kanan dan ke kiri secara bersamaan Dengan gerakan mendorong tangan ke depan atau ke atas sesuai irama musik iringan secara bergantian Tepak bahu Merupakan gerakan menepuk pundak menggunakan salah satu tangan yang dilakukan dengan posisi tangan menyilang dalam dua putaran tangan Capang Merupakan gerakan menepuk satu tangan Nyawang Merupakan gerakan isyarat tangan seolah-olah penari sedang melihat jauh ke depan Lontang kanan atau lontang kiri Merupakan gerakan tangan ke kanan dan ke kiri secara bergantian Duduk deku Merupakan gerakan melipat kaki ke bawah atau duduk bersila Seserh Merupakan gerakan menggeser kaki ke kanan dan ke kiri Sistrig Merupakan gerakan menggoyangkan kedua kaki secara bersamaan Selain gerakan-gerakan tersebut Ada pula gerakan gabungan atau campuran yang memadukan beberapa gerakan kepala, tangan, dan kaki secara bersamaan Dalam melakukan gerakan campuran ini, tangan dan kaki harus bergerak berlawanan Artinya tangan kanan dan kaki kiri sebaliknya Nah, ternyata sambil mengulas perihal tari merah, selesai juga sekilas proses penyelaman hiasan diding ini Seperti inilah hasilnya Demikianlah proses penyelaman hiasan dinding bermotif penari merah dan sedikit ulasan mengenai tari merah Penjelasan mengenai tari merah tersebut dapat kalian jadikan sebagai referensi yang akan menambah wawasan untuk semakin mengenal budaya Indonesia, khususnya Jawa Barat Meski bukan termasuk tarian ada tradisional, karena tarian ini sudah termasuk tarian modern Tari merah tetap menjadi salah satu kebanggaan dan kekayaan asli Indonesia yang patut dilestarikan Semoga konten ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi ya Silahkan memberikan saran dan masukan kalian dengan cara menuliskannya di kolom komentar Jika konten saya ini bermanfaat, jangan lupa like juga share agar yang lainnya dapat mengetahui konten dan channel ini Ayo yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru Terima kasih